Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 Kuliklu Merdeka yaitu buku revisi di tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah di bab 2 tentang teorema Pythagoras halaman 91 yaitu soal latihan 2.4. Kita mulai soal nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 1,3, B 4, negatif 2, dan C-nya adalah 1, negatif 5. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga? Siku-siku jelaskan. Ini terlebih dahulu kita cari panjang daripada sisi-sisi segitiga ini. Pertama sisi AB. Di sini kita menggunakan rumut jarak 2 buah titik, jadi X2-nya kurang X1, jadi pertama kita ambil ini, 4 kurang negatif 1. Dipangkatkan 2, lalu kita tambah, kemudian ini lagi, Y-nya, negatif 2 kurang 3. Pangkatkan 2. Kita selesaikan di bawah, 4 kurang negatif 1, 5, pangkatkan 2. Negatif 2 kurang 5, negatif 5, pangkatkan 2. Diselesaikan satu-satu, 5 pangkatkan 2 sama dengan 25, negatif 5 pangkatkan 2 sama dengan 25. Kita jumlahkan, yaitu akar 25 tambah 25 adalah 50. Jadi panjang AB sebelah kita temukan, yaitu akar 50. Sekarang kita cari lagi panjang BC. Jarak 2 buah titik, lalu kita ganti ini. Karena B ke C, berarti ini X. X dengan X diperkurangkan, 1 kurang 4, jadi akar. 1 kurang 4, pangkat 2, tambah. Ininya lagi, negatif 5, kurang negatif 2, pangkat 2. Kita selesaikan di bawah. 1 kurang 4, negatif 3, pangkat 2. Tambah negatif 5, kurang negatif 2, negatif 3, pangkat 2. Negatif 3, pangkat 2, sama dengan 9, tambah 9. Berarti panjang BC adalah akar 18. Jadi kita sudah temukan panjang AB, BC. Tinggal kita cari panjang AC. Kita tuliskan rumus jarak 2 buah titik, lalu kita ganti ini. A ke C, berarti ini. 1 kurang negatif 1, pangkat 2. Lalu kita tambahkan dengan ini. Negatif 5, kurang 3, pangkat 2. Akar diselesaikan ini. 1 kurang 1, 2, pangkat 2. Negatif 5, kurang 3, negatif 8, pangkat 2. Kita selesaikan akar. 2 pangkat 2, 4. Tambah negatif 8, pangkat 2. Positif 64, lalu kita jumlakan. 4 tambah 64, sama dengan akar 68. Jadi, AC pangkat 2 itu sama dengan akar 68 pangkat 2. Yaitu sama dengan 68. Kemudian, AB pangkat 2, tambah BC pangkat 2. AB tadi adalah akar 50 pangkat 2. Tambah ini BC, berarti akar 18 pangkat 2. Sama dengan 68. Jadi, ini sama kuadratnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat. Sama dengan 2 sisi siku-sikunya. Karena AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2. Tambah BC pangkat 2. Maka, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Nomor 2. Kalian diminta guru untuk menemukan jarak antara 2 titik. Yaitu titik 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1Y1. Sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1Y1. Berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Jelaskan. Sekarang kita cari satu-satu jarak kedua buat titik ini. Pertama, jarak ini. 4,2 sebagai X1Y1. Jadi kita ambil ini, berarti 7 kurang 4 pangkat 2 tambah 6 kurang 2 pangkat 2. Sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 6 kurang 2 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Nah, sekarang yang 7,6 sebagai X1 dan X1Y1. Kita tuliskan rumus jaraknya. Lalu kita ganti. Jadi dari sini ke sini. 4 kurang 7 pangkat 2 ditambah dengan 2 kurang 6 pangkat 2. Selesaikan. Negatif 3 pangkat 2 tambah 2 kurang 4. Negatif 4 pangkat 2 sama dengan. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dijumlakan sama dengan akar 25. Juga hasilnya adalah 5. Nah, jadi hasilnya adalah sama. Nomor 3. Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan. Terbambuh. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna juga berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdiri saling menembak. Pertanyaan A. Gambar kasus di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Jadi kita jawab, bidang kartesiusnya adalah. Ya, seperti ini kita gambar dalam bidang kartesius. Lalu dari awalnya mereka berada posisinya di sini, saling membelakangi, lalu Aldo menuju. Melangkah ke depan, lalu ke kanan, seperti ini berhenti di sini. Begitu juga Arjuna, 16 langkah ke depan, lalu ke kanan 12 langkah. Yang ditanya adalah jarak ini. Nah, sekarang karena ini membentuk segitiga siku-siku, dengan panjang ini adalah 20 tambah 15. Kemudian ini 15 tambah 12, yaitu 27. Sedangkan ini adalah 36, kita gunakan teorema Pitagoras. Menjawab, B. Jarak Aldo Arjuna sama dengan akar 36, ini 20 tambah 16. 36 dipangkatkan 2, tambah 15, tambah 12. 27 pangkat 2, sama dengan 36 pangkat 2, sama dengan 1296, tambah 27 pangkat 2, sama dengan 729. Dijumlakan menjadi akar 2025, akar 2025, sama dengan 45. Jadi panjangnya ke sini adalah 45 langkah. Nomor 4, seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak masing-masing 30 kaki berdasarkan posisi wasit dan atlet. Tentu pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Jadi ini posisinya wasit, kalau kita buat ini, ini berarti jaraknya ini lurus, di mulutnya ini atlet, kemudian di sini, lalu kita bentuk seperti ini, segitiga. Sehingga ini jaraknya kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini wasit, bagian kepalanya di sini atlet. Jadi suara, apakah suara atlet ini sampai ke wasit? Di sini jaraknya adalah 20 kaki, yang ini. Kemudian ini adalah 7 kaki. Dari ini, 12 kurang 5. Jadi ini sisanya di sini adalah 7 kaki. Kita akan cari jarak A ke W dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sama dengan akar 24 pangkat 2, yang ini dipangkatkan 2, karena ini membentuk segitiga siku-siku. Kita cari sisi miringnya. Tambah 7 pangkat 2, yang ini. Sama dengan 24 pangkat 2, itu 576, tambah 49. Sama dengan 625. Diakarkan ini yang 625, sama dengan 25. Sehingga berdasarkan perhitungan serbu, maka wasit dapat mendengar suara atlet karena jarak antara keduanya tidak melebihi 30 kaki. Jadi karena hanya jaraknya 20, maka suara atlet ke wasit ini adalah didengar. Nomor 5, Human merupakan penyelam yang poduli terhadap lingkungan suatu ketika dia dan timnya akan melakukan penanaman karang untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Human jika didokumentasikan, ditunjukkan seperti gambar di bawah. Jika laut yang diselami adalah 20 meter, jadi ini dalamnya 20 meter, dari dasarnya berapa luas dasar laut yang dapat dicapai oleh Human untuk menanam terumbu karang. Jadi ini posisinya Human disini, dia berputar ini, ini adalah kedalamannya. Inilah posisi Human, jadi dia berputar yang ditanya ini ke luasnya. Dia kalau dia berputar ini tentu membentuk lingkaran. Sehingga disini kita jawab, disini panjang dari sini ke sini dianggap jari-jari. Karena membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa cari menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu jari-jari sama dengan 25 pangkat 2 kurang 20 pangkat 2. 25 pangkat 2 sama dengan 625, 20 pangkat 2 sama dengan 400. Berarti akar 225 sama dengan 15. Jari ini ke sini adalah 15. Sekarang ditanyakan luasnya. Jadi luas lingkaran, karena ini membentuk lingkaran, adalah Pythagoras pangkat 2. Kita ganti Pythagoras pangkat 2 dengan 3,14. Pythagoras pangkat 2 atau 15 kali 15 sama dengan 706,5. Hingga luas dasar laut yang dapat dicapai adalah 706,5 meter persegi. Itulah pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.